Bikin pai susu pake teflon cek Nih guys gue mau kasih kalian tips bikin pai susu pake teflon Yang pastinya ini enak banget Tapi bikinnya agak gampang-gampang susah gitu Kalian coba aja deh sendiri bahannya gampang nih Ada tepung terigu, gula pasir Habis itu garam biar ada asin-asin Kasih kuning telur Habis itu margarin atau mentega Nah ini dikrok nih yang bersih biar gak rugi Mama gue ngajarin kayak gini Habis itu diuleni guys sampai bener-bener Sampai bener-bener apa ya Sampai bener-bener kayak kalis gitu tuh Nah kurang lebih kayak ginilah ya Nah terus wajannya bisa kalian oleh si margarin biar gak lengket Sama pake tisu kalo kalian gak punya kuas guys Oke terus kita dibentuk-bentuk nih si adonannya kayak gini Yah asuk, kekecilan, kegedean wajannya Kita pindahin deh ke yang lebih kecil Nah kayak gini guys Bentuk-bentuk-bentuk-bentuk Terus ditusuk-tusuk nih biar gak menggembung Habis itu ini biar gak gosong bisa kalian timpah kayak gini Jadi apinya gak langsung kena Pake api yang paling kecil Kemudian kalian masak 15-20 menit Eh kekecilan lagi nih ya Oke ini nih yang pas nih Mantap Sambil nunggu kita bisa bikin fillingnya Oke ini kita perlu 2 telur ayam Jangan telur iguana Brazil Soalnya rasanya anjir Ih ada cangkangnya lagi Kita ambil dulu Nah udah gitu digini-giniin dikit Habis itu masukin tepung maizena Aduk lagi sampe rata Kasih susu kental manis Biar ada manis-manisnya ya kan Sama susu kuda liar dari Ethiopia Biar makin segar Aduk lagi sampe rata Kalo udah tinggal tuang ke adonan yang tadi udah setengah mateng ini guys Kurang lebih kayak gini Kemudian kita tuang Asik Mantap Kemudian tutup lagi Masak sampe bener-bener mateng Akhirnya mateng juga guys Tuh kayak gini wujudnya ya Ini sekitar 40 menitan tadi kayaknya Tet-teret-tet-tet Widih Warnanya mantap guys Kita coba keluarin Aduh ini Kayaknya lengket nih guys Mati dah Waduh Wah asuk Patah lagi Pengen estetik Nggak jadi ya kan Yah gagal dah ini konten gue Aduh Begini lagi guys Gapapa lah ya Semoga rasanya tetap enak guys Kita coba potong Buuh Cakep juga nih Kalo udah jadi Lumayan lah ya Kita cicipi nih Asanya gimana Semoga enak Hmm ternyata bener-bener enak guys Feelingnya super creamy Dan crushnya itu Agak garing-garing gimana gitu Ini mantap kalian harus coba guys